Ratusan butir selongsong peluru senjata api jenis Mauser ditemukan warga di lahan perkebunan di kawasan Citerap, Kota Cimahi. Karena lupa dan kesibukannya, akhirnya warga sang penemu peluru menyerahkannya ke pihak berwajib beberapa waktu yang lalu. Padahal warga menemukan peluru tersebut dua tahun yang lalu. Sebanyak 128 selongsong peluru senjata api jenis Mauser diserahkan ke Polsek Cimahi oleh seorang warga bernama Ridwan. Peluru berkaliber 7,9 yang sudah berkarat dan berbalu tanah ini ditemukan warga di lahan perkebunan di kawasan Citerap, Kota Cimahi dua tahun yang lalu. Karena warga yang menemukan peluru tersebut lupa dan sibuk, ratusan peluru tersebut baru diserahkan ke pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu. Kalau senjata kita tidak temukan hanya pelurunya saja. Jadi dugaan-dugaan ya karena jaman terkait jaman-jaman dulu, apakah itu jaman dulu atau bagaimana yang jelas peluru itu sudah berkarat. Kini ratusan peluru yang diduga masih aktif tersebut masih dalam penyelidikan dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Di lokasi penemuan ratusan peluru tersebut diduga masih tersimpan amunisi lainnya.